Kecepat macet di puncak, mendingan kalian mampir ke sini nih guys, Nichols River Park. Lokasinya ada di sebelum Chimori Dairyland. Putu spot foto, di sini ada area Welcome to Jepang. Suasana di area ini bener-bener kayak di Jepang asli ya. Nah, jangan lagi dikit, nggak perlu naik pesawat kita sampai ke China dan Hong Kong. Di sini kalian juga bisa foto-foto nih, dan pastinya real banget. Mau yang agak jauh sedikit, yuk aku ajakin ke Santor ini. Ini tuh keren banget ya, dan kalau kalian misalnya nggak buat temen buat foto-in, di sini ada pegawai yang siap foto-in dengan gratis. Atau kalian bisa sewa kostum sekalian fotografernya, cuma 49 ribu aja kok. Kalau kalian bingung anak-anak suruh ngapain, di sini ada minisu gratis guys, jadi anak-anak itu akan sibuk ngasih makan hewan. Kalau anak-anak kalian agak gede, mereka pengen main Teddy Dufan, di sini juga ada kok wahana-wahana permainan yang seru banget. Buat kalian yang suka tantangan, di sini juga ada, yaitu Flying Fox ya, bulat balik ini murah banget, cuma 35 ribu ya. Baliknya naik sofa. Kurang jauh mainnya. Yuk aku ajakin ke Eropa, di sini juga ada Eropa kuno, yaitu negeri Nikos. Wah, ini standarnya gede banget, dan kalau kalian foto-foto di sini, kalian akan kembali ke masa lalu di negeri Dongeng. Nah, di sini aku naik kereta ini guys, kita bisa motering istana dengan kereta atau naik sekutik kayak gini. Selanjutnya, kita mau masuk ke bawah laut. Di sini kita bisa foto-foto dan melihat hewan-hewan laut yang kalian belum pernah lihat guys. Semua ada di satu tempat, yaitu Nikos River Park. Nggak perlu kemana-mana lagi deh, cuma di sini aja semuanya ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.